Terima kasih buat yang melayani, salam, salam, hari ini saya akan khutbah tentang tema Jesus is the center, katakan Jesus is the center Jadi Yesus itu menjadi pusat, pusat segala-galanya dalam kehidupan kita Jadi Bapak Ibu sekalian kehidupan kita yang lama adalah kehidupan yang mati bersama-sama dengan kematian Yesus Jadi hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan pelanggaran itu sudah mati bersama-sama dengan kematian Yesus Dan hidup kita yang baru adalah hidup yang bangkit dan menang bersama-sama dengan kebangkitan Yesus yang bangkit dan menang Jadi kehidupan kita sekarang adalah kehidupan yang ada, Kristus yang bangkit dan menang Jadi kita bukanlah orang yang kalah, tapi kita adalah orang yang menang Karena apa? Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena apapun yang kita punyai dalam kehidupan kita Tapi karena Yesus yang sudah bangkit dan menang itu Kita diberi ya identitas yang baru Apa identitasnya? Kita di dalam Yesus yang bangkit dan menang itu Amen Waktu kita ngerti bahwa kita ada di dalam Yesus yang bangkit dan menang itu Bahwa kita punya identitas yang baru tentang Yesus yang bangkit dan menang itu Maka kehidupan Kristus yang bangkit dan menang itu Ada dalam hidup saya dan Anda Katakan Amen Ada di dalam hidup saya dan Anda Yang nampak itu bukan saya lagi Yang nampak itu bukan Anda lagi Yang nampak itu adalah Yesus yang bangkit dan menang itu Ada lagu Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Siapa yang perang? Bukan saya dan Anda 2000 tahun yang lalu Yesus Di atas kayu salib itu Dia sudah berperang Ganti saya dan Anda Dan dia menang Dan kemenangan itu untuk saya dan Anda Makanya kita disebut lebih dari pemenang Karena siapa? Karena Yesus yang berperang Lalu kita menang Makanya Yesus is the center Makanya Yesus itu pusat dari segala galanya Karena apa? Karena kita mengerti kok Semua hidup kita itu sudah menjadi Milik Kristus Kita persembahkan kepada Kristus Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Jadi kita tidak tertarik Untuk cari kemuliaan Tuhan Untuk cari Ambil Yang menjadi milik Tuhan Aku semakin berkurang Dan biarlah Yesus yang semakin bertambah Nama Yesus Ditinggikan Aku diletakkan Paling belakang Paulus pernah tulis ini Di Galatia pasal 4 Mulai ayat yang ke 8 Sampai ayat yang ke 20 Jadi sebelum kita baca satu-satu Baiknya kita mundur Supaya kita ngerti Apa yang Paulus tuliskan Jadi mulai dari Galatia pasal 3 Paulus mengingatkan Bahwa Abraham itu dibenarkan Bukan karena melakukan hukum Taurat Jadi Abraham itu hidup oleh Karena anugerah Tuhan Kenapa Abraham dibenarkan Bukan oleh karena hukum Taurat Karena sebab hukum Taurat itu Diberikan di zaman Musa Jadi di zaman Abraham Hukum Taurat itu belum ada Jadi Abraham pun Hidup oleh karena Kasih karunia Tuhan Dan jika kita melihat Ayat seterusnya Bahwa Menerima Abraham menerima hukum Musa menerima hukum Taurat Dan itu tidak membatalkan Anugerah Allah Dan di dalam krisis semuanya itu Digenapi Jadi Musa terima hukum Taurat itu Karena apa? Karena Israel Minta hukum Taurat itu Bukan Tuhan yang kasih Tapi Israel yang meminta Terus kemudian hukum Taurat itu perlu enggak? Hukum Taurat itu perlu Supaya apa? Supaya Israel tahu Mereka enggak mampu Memenuhi hukum itu Mereka enggak mampu Apa? Mengandalkan perbuatan mereka Supaya apa? Supaya kita pun tahu Hari-hari ini Bahwa kita enggak mampu Tanpa juru selamat itu Ada enam ratus Berapa? Tiga belas Taurat Jadi dikatakan Kalau Israel memenuhi Melakukan semua Taurat itu Maka sepanjang tahun Mereka akan diberkati Tapi sebaliknya Kalau ada satu saja Yang Israel langgar Satu saja Dari enam ratus tiga belas Jadi kalau yang lain itu Sudah dilakukan Tapi satu saja Enggak mampu mereka lakukan Maka sepanjang tahun itu juga Mereka Terima kutub Ada enggak yang mampu? Enggak ada yang mampu Ada enggak yang mampu disini? Kalau ada saya mau sembah dia Enggak ada Ada yang mampu hari-hari ini Yang hidup di dalam dunia Kalau ada kita sembah dia Enggak ada Enggak ada Satupun perbuatan baik Yang mampu memenuhi Taurat itu Makanya kita butuh Juru selamat Makanya kita butuh Tuhan Yesus Makanya Bapak kirim putranya Yang tunggal itu Untuk Turun ke dunia Karena apa? Karena tidak ada Satupun yang berlayak Abraham dibenarkan Karena iman kepada Allah Jadi bukan karena Perbuatannya Tapi karena iman kepada Allah Dia disebut apa? Orang percaya Karena apa? Karena imannya Karena percayanya Kepada Allah Musa menerima hukum Taurat Tetapi itu semua Menuju kepada Kristus yang mengenapi Semua itu Jadi hukum Taurat Itu harus ada Supaya apa? Supaya manusia mengerti Kenapa Yesus Harus datang Turun ke dunia Untuk apa? Untuk mengenapi Semua hukum Taurat itu Jadi tak kalah manusia Sadar Enggak ada satupun yang dapat Mampu melawan dosa Maka Kristus Yesus Turun ke dunia Untuk mengenapi Semua Taurat itu Supaya apa? Supaya dia membayar Semua hutang dosaku Dan hutang dosamu Dan lalu dia berkata Di atas kayu salib itu Sudah selesai Sudah selesai Dia bayar lunas Di atas kayu salib Amin 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 Dia bayar hutang dosa Opungmu Di atas opung apa? Orang tuamu Dosamu Dosa anakmu Dosa cucumu Seterusnya Seterusnya Dengan Dengan apa? Dengan catatan Mereka semua ini Percaya kepada Tuhan Jadi dia Bayar hutang dosa Masa lalu Masa kini Dan masa depan Dia bayar Lunas Ada jaminan Ada garanti Kalau jaminan itu Jaminan keselamatan itu Bisa Hilang Berarti bukan jaminan dong Ada gak jaminan yang Tidak berlaku Kalau ada Bukan jaminan namanya Ini jaminan Keselamatan Yang Yesus Berikan Bagi dunia Ada jaminan Keselamatan Yang Pasti Bukan mudah-mudahan Pasti Katakan pasti Hukum Taurat Diberikan Supaya manusia Sadar Bahwa tidak ada Satupun Di bawah Kolong langit ini Yang dapat Memenuhi Hukum Itu Jadi isi Galatia Pasal 3 Nah itulah kira-kira Nah lalu Galatia Pasal 4 Ayat yang pertama Sampai ke 7 Kalau kita baca Perlahan-lahan Paulus mengatakan Kepada jemaah Di Galatia Bahwa mereka Dulu adalah Hamba Tetapi Oleh Karena Kristus Yang diutus Telah datang Kedalam dunia Sekarang Mereka Jemaat Di Galatia Adalah Anak Coba buka Galatia pasal 4 Mulai ayat yang pertama Galatia pasal 4 Mulai ayat yang pertama Saya bacakan Untuk kita semua Galatia pasal 4 Ayat yang pertama Yang dimaksud Ialah Selama seorang Ahli waris Belum Akil balik Akil balik Itu bicara Tentang apa Kedewasaan Rohani Jadi orang Yang belum Dewasa Rohani Sedikit pun Ia tidak Berbeda Dengan seorang Hamba Sungguh pun Ia adalah Tuhan Dari Segala sesuatu Jadi Kalaupun Dia adalah Seorang Tuhan Tapi Kalau dia Belum Akil balik Dia Tetaplah Hamba Jadi Kalau ada Seorang Anak Lalu Diberikan Kepercayaan Oleh Bapaknya Tapi Anak Itu Belum Akil Balik Belum Cukup Umur Tetaplah Dia Hamba Terus Tetapi Ia berada Di bawah Perwalian Dan pengawasan Sampai Pada saat Yang telah Ditentukan Oleh Bapaknya Yang ketiga Demikian pula Kita Selama kita Belum Akil balik Kita Takluk Juga Kepada Roh-roh Dunia Kepada Berhala Berhala Dunia Terus Ayat yang keempat Tetapi Setelah Genap Waktunya Maka Allah Mengutus Anaknya Yang lahir Dari Seorang Perempuan Dan Takluk Kepada Hukum Taurat Terus Ayat yang kelima Ia diutus Untuk Menebus Mereka Yang takluk Kepada Hukum Taurat Supaya Kita Diterima Menjadi Anak Jadi Yesus Mati Di atas Kayu Salib Itu Untuk Menebus Kita Semua Yang takluk Kepada Hukum Taurat Supaya Apa Supaya Kita Diterima Jadi Anak Terus Dan Karena Kamu Adalah Anak Karena Saya Dan Anda Adalah Anak Maka Allah Telah Menyuruh Roh Anaknya Kedalam Hati Kita Yang Berseru Ya Abah Ya Bapah Jadi Kita Bisa Panggil Dia Sekarang Abah Bapah Itu Karena Apa Karena Yesus Katakan Karena Yesus Jadi Saya Dan Anda Bisa Panggil Hari Ini Abah Bapah Karena Kristus Yang Sudah Mati Di atas Kayu Salib Itu Coba Lihat Tadi Ayat Tiga Demikian Pula Kita Selama Kita Belum Akil Balik Apa Katanya Kita Takluk Juga Kepada Roh Roh Dunia Jadi Apakah Roh Roh Dunia Itu Bagi Orang Galatia Waktu Itu Mereka Mulai Disusupi Dengan Pengajaran Pengajaran Lain Pengajaran Pengajaran Yudaizer Mereka Kembali Lagi Kepada Apa Pengajaran Yang Lama Mereka Sudah Percaya Kepada Kristus Mereka Sudah Dengar Injil Yang Disampaikan Paulus Tapi Kemudian Mereka Kembali Bukan Cuma Kembali Tapi Mereka Menyembah Kepada Roh Roh Dunia Nah Kita Akan Lihat Apakah Roh Roh Dunia Yang Dimaksudkan Itu Mulai Ayat Yang Kedelapan Sampai Ayat Yang Kesebelas Terlebih Dahulu Dahulu Katakan Dahulu 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 Dulu Ketika Kamu Tidak Mengenal Allah Kamu Memperhambakan Diri Kepada Allah Allah Yang pada Hakikatnya Bukan Allah Ini Jumat Galatia Mereka Dulu Mengenal Mereka Dulu Tidak Mengenal Allah Dan Mereka Menyembah Kepada Allah Allah Yang Hakikatnya Bukan Allah Terus Tetapi Sekarang Sesudah Kamu Mengenal Allah Atau Lebih Baik Sesudah Kamu Dikenal Allah Bagaimanakah Katakan Bagaimanakah Bagaimanakah Kamu Berbalik Lagi Kepada Roh-roh Dunia Yang Lemah Dan Miskin Dan Mau Memperhambakan Diri Lagi Kepadanya Jadi Cemaat Galatia Balik lagi Kepada Kehidupannya Yang Lama Kehidupannya Yang sudah Sebetulnya Mati Bersama-sama Dengan Kematian Kristus Terus Ayat yang Kesemuluh Kamu Kamu Dengan Teliti Memelihara Hari-hari Tertentu Bulan-bulan Masa-masa Yang tetap Pada Tahun-tahun Mereka Percaya Dengan Apa Bintang 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 Kamu Bintang 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 Aries Apa Leo Leo Kamu Pantes Mereka percaya Kepada hal-hal yang seperti itu Terus ayat 11 Atau Paulus Aku khawatir Kalau-kalau Susah payahku itu Untuk kamu Telah sia-sia Apa berhala-berhala kita hari-hari Adakah Allah-Allah lain kita hari-hari Coba 1 Yohanes 5 ayat 21 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21 Ini ayat terakhir dari kitab 1 Yohanes Ayo baca sama-sama 1-2 ya Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala Ada orang cari Tuhan Ke rumah Tuhan Beribadah kepada Tuhan Yang dia cari bukan yang lain Yang dia cari adalah berkat Tuhan Salah enggak? Enggak salah Karena apa? Karena berkat Tuhan itu adalah hasil Jadi waktu engkau cari Tuhan Pasti berkat Tuhan itu ada pada kamu Tapi harusnya yang kau cari bukan berkat itu Tapi yang kau cari adalah Yesus yang sumber berkat itu Carilah dahulu kerajaan Allah dan Kemuliaannya Maka Semuanya akan ditambahkan Kepadaku Cari dahulu kerajaan Allah Kerajaan Allah itu bicara tentang Yesus sendiri Cari Yesus dulu Maka semuanya ditambahkan kepadamu Ada orang datang ke rumah Tuhan Ada agenda-agenda lain Ada kepentingan-kepentingan lain Ada motivasi-motivasi lain Banyak hamba-hamba Tuhan Melayani Tuhan Ada agenda-agenda Ada motivasi-motivasi Ada kepentingan-kepentingan Waktu dia enggak dihargai Dia jadi kecewa Dia jadi marah Lalu undur Tidak datang lagi ke rumah Tuhan Tidak datang lagi ibadah Waktu berdoa sama Tuhan Tuhan sepertinya tidak menjawab doanya Lalu marah sama Tuhan Kecewa sama Tuhan Motivasinya Bukan Allah Motivasinya Kepada Allah-Allah yang lain Yang bukan sebenarnya Allah Makanya Yohanes bilang Anak-anakku Waspadalah Terhadap segala berhala Berapa lama kita jadi orang percaya Berapa lama kita ikut Tuhan Apakah kita punya motivasi Yang hanya kepada Yesus saja Yang kepentingannya Yang agendanya Hanya Yesus saja Coba ayat 8 Galatia pasal 4 Dahulu Ketika kamu tidak mengenal Allah Kamu memperhambakan diri Kepada Allah-Allah Yang pada hakikatnya Bukan Allah Ini masalahnya Katakan ini masalahnya Katakan ini masalahnya Ini masalahnya Kamu memperhambakan diri Kepada Allah-Allah Yang pada hakikatnya Bukan Allah Terus ayat 9 Tetapi Sekarang Katakan tetapi sekarang Sesudah kamu mengenal Allah Atau lebih baik Sesudah kamu dikenal Allah Bagaimana Bagaimanakah Kamu berbalik Lagi Kepada Apa Roh-roh Dunia Yang lemah Dan miskin Dan mau mulai Memperhambakan diri Lagi Kepadanya Jadi masalahnya Adalah Orang Galatia Jemaat Galatia Kembali lagi Ke kehidupannya Yang lama Yang sebetulnya Sudah mati Bersama-sama Dengan Kematian Yesus Lalu punya Bukan cuma itu Lalu punya Berhala-berhala Saya rindu kita semua Di jemaat Di tempat ini Yang menyaksikan Program ini Secara online Waktu kita ikut Tuhan Kita gak punya Agenda-agenda lain Kita gak punya Kepentingan-kepentingan lain Agenda kita Kepentingan kita Hanya Yesus saja Jangan ada Kepentingan Untuk popularitas Ada kepentingan Buat Tambah Tambah apa? Gak tau tambah apa sayang Tapi biarlah Kepentingannya Hanya Yesus saja Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku Yang lama Apa cara hidup kita Yang lama? Kita menyembah Allah-Allah lain Ada berhala-berhala Dalam hidup kita Saya gak tau Apa yang menjadi Berhala dalam hidupmu Tapi waktu Mempersiapkan Firman ini semalam Dan waktu saya baca Tuhan Biarlah motivasiku Murni Hanya Yesus saja Biarlah kepentinganku Murni Agendaku Murni Hanya Yesus saja Sebab saya menemukan Ada Ada solusi Di ayat yang ke-9 ini Tetapi Sekarang Sesudah Kamu mengenal Allah Atau Lebih baik Lebih baik Lebih baik dari Setelah kamu Mengenal Allah Yaitu apa? Sesudah Kamu Dikenal Allah Ini Injil Bukan cuma Kita mengenal Allah Tapi lebih dari itu Allah Mengenal Kita Pribadi Lepas Pribadi Dia tau Anak-anaknya Karena dia tau Saya dan Anda Karena dia tau Kita anak-anaknya Kita gak perlu Ada agenda lain Gak perlu ada Kepentingan lain Karena apa? Karena dia Bapak kita Yang tau Segala Keperluan kita Yang tau Segala Kebutuhan kita Yang tau Segala Masalah kita Yang tau Isi hati kita Tetesan Air mata kita Dia tau Katakan dia tau Dia kenal Saya dan Anda Itulah Injil itu Bukan tentang Kita Tapi tentang Dia Berapa banyak Dari kita Waktu cinta Mula-mula Saya mau Iring Yesus Saya mau Iring Yesus Sampai Selama Lamanya Naikkan Naikkan katanya Naikkan katanya Meskipun Saya Susah Keren kan Menderita Dalam Dunia Benar Dicubir Sedikit aja Udah marah Udah kecewa Udah mau Pelayanan Lagi Waktu fokus Kita Hanya Kepada Yesus Dan kita Memang Melayani Yesus Saja Kita Nggak Peduli Karena Kepentingan Kita Yesus Kita Nggak Kecewa Nggak Jadi Kecewa Kepada Manusia Nggak Jadi Kecewa Sama Seseorang Karena Orang Nggak Respek Sama Kita Orang Yang Nggak Respek Sama Kita Lalu Kita Nggak Mau Ibadah Lagi Nggak Ke rumah Tuhan Lagi Nggak Mau Melayani Tuhan Lagi Eh Apa hubungannya Dengan Tuhan Kadang-kadang Kita Seperti itu Kadang-kadang Kita Nggak Jadi Dewasa Kadang-kadang Kita Seperti Anak-anak Yang Belum Akil Balik Kita Bukan Cuma Cuma Galat Kita 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 pun Kadang Sama Seperti Jemaat Galatia Ada agenda Agenda Ada motivasi Motivasi Ada kepentingan Kepentingan Dan agenda Agenda itu Motivasi Motivasi Kepentingan Kepentingan Itu Sudah Jadi Berhala Dalam Hidupku Dan Dalam Hidupmu Sudah Jadi Allah Lain Dan Kemudian Kita Jadi Budak Buat Allah Lain Itu Balik Ke slide Jika Dahulu Budak Dan Sekarang Adalah Anak Mengapa Kembali Kepada Perbudakan Yang Lama Kenapa Balik Lagi Kepada Kehidupan Yang Lama Kenapa Engkau Lupa Dia Sudah Mati Di Atas Kayu Salib Bagi Saya Dan Anda Dia Relah Mati Kenapa Kita Tidak Mengagumkan Perbuatannya Yang Besar Itu 2000 Tahun Yang Lalu Bagi Kita Jika Dahulu Budak Dan Sekarang Adalah Anak Mengapa Kamu Kembali Kepada Perbudakan Yang Lama Hidup Lama Orang Galatia Di Dalam Hatinya Ada Berhala 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 Idolnya Idolanya Bukan Yesus Saja Tapi Ada Yang Dia Biarlah Biarlah Apapun Yang Kita Sembah Hanya Yesus Saja Sebab Kalau ada Yang lain Kita Sembah Kita Akan Jadi Budak Bagi Berhala Itu Bagi Allah Allah Yang Sebetulnya Bukan Allah Itu Yudaisar Membawa Orang Orang Galatia Di Perbudak Katakan Di Perbudak Jadi Ada Ajaran Ajaran Dari Sejak Jaman Galatia Yudaisar Itu Buat Orang Orang Galatia Kembali Kepada Kehidupan Mereka Yang Lama Bahkan Lebih Dari Itu Mereka Punya Allah Allah Lain Apa Hukum Torat Yang Pertama Jangan Ada Padamu Terus Yang Nomor Kedua Jangan Menyembah Patung Satu Dan Dua Ini Coba Pikirkan Ada Hubungan Jangan Ada Padamu Alah Lain Di Hadapanku Yang Pertama Jangan Ada Patung Ini Jadi Urutan Satu Dan Dua Berurutan Kenapa Satu Dan Dua Karena Tuhan Mau Pusat Hidup Kita Itu Yang Utama Dan Segala Galanya Adalah Hanya Dia Saja Kenapa Satu Dan Duanya Jangan Ada Padamu Alah Lain Jangan Menyembah Patung Kenapa Karena Dia Mau Hidupku Dan Hidupmu Menyembah Dia Saja Kalau Kalau Kita Kembali Kepada Perumpaman Anak Yang Hilang Si Si Bungsu Sulung Hilang Tidak Hilang Duga Dua Duanya Sudah Akil Balik Nah Belum Dua Duanya Belum Akil Balik Coba Lukas 15 Ayat 29 Lukas Pasal 15 Ayat 29 Tetapi Yang Menjawab Ayahnya Apa Katanya Telah Bertahun Tahun Aku Melayani Bapak Dan Belum Pernah Aku Melangkut Anggar Perintah Bapak Ada Nggak Kita Di Antara Kita Kadang Kadang Seperti Mau Dihargai Mau Orang Respek Sama Kita Mau Dikuji Mau Di Apa Ipu 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 Kalau Nggak Tahu Pulang Tanya Meman Apa Itu Di Ipu Ipu Cuman Meman Yang Tahu Kau Tahu Liss Di Ipu Ipu Bukan Pempek Liss Karena Saya Tahu Pempek Itu Nggak Nggak Mau Kamu Ipu Si Sulung Sama Bapaknya Hitung Hitungan Padahal Dia Di rumah Bapaknya Dari Sejak Kecil Apa Dikasih Makan Dipelihara Iya kan Telah Bertahun Aku Melayani Bapak Aku Ini Sudah Pelayanan Loh Sudah Harus Sediakan Waktu Buat Latihan Buat Apa Lagi Jadi Saya Sudah Kasih Waktu Saya Tenaga Saya Pikiran Saya Perasaan Saya Itu Nggak Kita Itu Kan Tapi Kita Lupa Dia Sudah Kasih Segala Galanya Untuk Kita Tapi Kita Masih Hitung Itu Tuhan Lah Yang Tahu Tuhan Tahu Aku Sibuk Coba Waktu Yesus Mati Di atas Kayu Salib Eh sebentar Dulu Aku Sibuk Kita Kadang Kadang Sibuk Sama Tuhan Hari Hari-hari Ini Saya Merenungkan Ini ada lagu Terlalu Mahal Terlalu Mahal Yang dia Kerjakan 2000 Tahun Yang lalu Itu Untuk Saya Dan Anda Kita Cuma Terima Dengan Cuma-cuma Betul Iya kan Kita terima Dengan Cuma-cuma Tapi Tahukah Dilakukan Itu Tidak Dengan Cuma-cuma Dia Korbankan Hidupnya Dia Relah Apa Dicambuk Dicacimak Ini Pribadi Anak Anak Allah Bukan Manusia Biasa Tapi Dia Merendahkan Dirinya Bukankah Dia Dari Sorga Yang Mulia Tinggi Di atas Sana Lalu Dia Merendahkan Dirinya Untuk Siapa Tapi Kita Tidak Bisa Merendahkan Diri Kita Di hadapan Tuhan Kita Punya Agenda Kita Punya Motivasi Kita Punya Kepentingan Kepentingan Yang Lain Bahkan Ada Hamba-hamba Tuhan Yang Banyak Merampok Di Dalam Gereja Mereka Cari Mereka Ajarkan Jemaat Cari Berkat 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 Tuhan Bawalah Persembahan Bawalah Perpuluhan Itu Maka Ujilah Apakah Tuhan Tidak Memberkati Tuhan Dibuat Menjadi Tuhan Yang Transaksional Apakah Itu Injil Saya Tidak Hanti Berkat Tuhan Saya Juga Butuh Berkat Tuhan Tapi Saya Mengerti Bapak Saya Pasti Berkati Saya Orang Saya Anaknya Jadi Motivasi Saya Melayani Ikut Tuhan Bukan Kepada Berkat Itu Tetapi Kepada Yesus Saja Berhala Saya Hanyalah Yesus Saja Bukan Kepada Yang Yang Lain Mari Set Hati Kita Mari Taruh Hati Kita Bahwa Aku Cuma Cari Yesus Saja Bukan Yang Lain Ayat 17 Mereka Dengan Giat Berusaha Untuk Menarik Kamu Orang Orang Yudaisar Tetapi Tidak Dengan Tulus Hati Karena Mereka Mau Mengucilkan Kamu Supaya Kamu Dengan Giat Mengikuti Mereka Memang Baik Kalau Orang Dengan Giat Berusaha Menarik Orang Lain Dalam Perkara Perkara Yang Baik Asal Pada Setiap Waktu Dan Bukan Hanya Bila Aku Di Antara Kamu Hai Anak Anak Kue 19 Karena Kamu Aku Menderita Sakit Bersalin Lagi Sampai Rupa Kristus Menjadi Nyata Di Dalam Kamu Betapa Kata Paulus Betapa Rinduku Untuk Berada Di Antara Kamu Paulus Ini Sedang Sakit Tulis Ini Surat Kepada Jemaat Galatia Pada Saat Ini Dan Dapat Berbicara Dengan Suara Yang Lain Karena Aku Telah Karena Aku Telah Habis Akal Menghadapi Kamu Lalu Sudah Habis Akal Menghadapi Orang Galatia Dia Tidak Habis Pikir Kenapa Orang Galatia Balik Kepada Hidupnya Yang Lama Saya Rindu Setiap Kita Bicara Buat Pribadi Kita Lepas Pribadi Ijinkan Saya Berkata Mari Kita Koreksi Diri Kita Masing Masing Bukan Koreksi Orang Lain Tapi Koreksi Diri Kita Masing Masing Saya Mau Koreksi Diri Saya Apakah Saya Beribadah Kepada Tuhan Saya Mengikuti Tuhan Saya Melayani Tuhan Motivasi Saya Agenda Saya Kepentingan Saya Hanya Yesus Saja Jundang Semua Yang melayani Maju Kedepan Kehidupan Kehidupan yang baru Adalah kehidupan Tentang Yesus Yang bangkit Dan menang Kehidupan kita Yang baru Adalah kehidupan Yesus Yang bangkit Dan menang Bukan Yesus Yang sudah mati Bersama-sama Dengan Kehidupan kita Yang lama Terima kasih Terima kasih.